Intro Memerisa seorang siswa kelas 6 SD di Merangin Jambi terpaksa dirawat di rumah sakit setelah pingsan karena dikeroyok oleh 11 temannya. Penganean dilakukan oleh teman-temannya ketika jam istirahat pelajaran sekolah. MH siswa kelas 6 SD Tabir Merangin Jambi hingga kini masih menjalani rawat jalan di rumah sakit Bangko Merangin Jambi. Korban mengaku dia niaya oleh teman sekolahnya. Kejadian bermula saat MH dan teman-temannya sedang bermain di halaman belakang sekolahnya ketika jam istirahat tengah berlangsung. Tiba-tiba MH dikeroyok oleh teman-temannya hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan MH dibawa pulang ke rumahnya oleh seorang gurunya. Koronologis pengeroyokan kurang jelas juga kejadian kan. Yang saya tahu itu setelah anak saya di ini dikeroyok dan terpulang dalam kondisi pingsan. Korban telah satu minggu tidak masuk sekolah. Selain karena sedang menjalani perawatan, korban merasa trauma atas kejadian penganiayaan yang ia alami. Tidak terima atas kejadian yang menimpa anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahru Rosi, MNC Media melaporkan.